Halo guys, kembali lagi bersama saya Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya Perkenalkan, nama saya Regina D. Rosario Angreng Seran Mahasiswa Suluki Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang Guys, jadi hari ini kita akan melakukan diskusi Oke, ini merupakan video parodic tentang tugas perencanaan dan kebijakan sosial Parodic ini mengenai review buku ke-7 tentang mengkomunikasikan ilmu pengetahuan di saat krisis pandemi COVID-19 Oke guys, jadi buku ini di-edit atau di-tun oleh Mary John Angreng Dan kawannya yakni Haden on Hair Tahun terbikin yakni tahun 2021 Oke guys, itu dia bukunya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya Tetap di rumah saja, patuhi prokes Parodi singkat ini Bercerita tentang Saya disini yang akan Berdiskusi Singkat tentang Mengkomunikasikan ilmu pengetahuan Di saat krisis pandemi COVID-19 ini Nanti ada Salah satu narasumber saya Yang akan menjelaskan bagaimana cara agar mengkomunikasikan dengan cara apa Kita dapat meng-transfer ilmu pengetahuan pada saat masa-masa COVID-19 ini saat ini Oke guys, kita langsung saja menyaksikan video singkatnya kali ini ya Hai semuanya, kembali lagi Hari ini kita akan berdiskusi bersama mengenai mengkomunikasikan atau mentransfer ilmu pengetahuan di saat krisis pandemi saat ini Oke, kita disini berkomunikasi dengan seorang narasumber yakni Bapak Jiu Kiong Su Yang merupakan seorang guru yang mengajar mata pelajaran Sosiologi Komunikasi Oke, kita langsung saja menyambung dengan beliau Halo Halo, selamat sore Bapak Jiu Kiong Su Selamat sore Oke, terima kasih ya sudah sempat menyempatkan diri Bapak untuk bergabung bersama saya Untuk kita berdiskusi mengenai cara mengkomunikasikan ilmu pengetahuan saat-saat situasi kita saat ini yakni krisis COVID-19 Baik Bapak, saya akan langsung memulai pertanyaannya Saya ingin bertanyaan bagaimana Bapak melakukan proses komunikasi, mengkomunikasikan dengan siswa-siswa Bapak tentang ilmu pengetahuan di saat COVID-19 ini Baik, terima kasih telah mengundang saya untuk berbicara sedikit tentang bagaimana cara saya mengkomunikasikan ilmu pengetahuan saya yang diberikan kepada siswa-siswa saya pada saat COVID-19 ini Saya ingin mengatakan bahwa sebagai guru saya sangat sulit dalam memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa saya ketika COVID-19 ini Namun, untungnya pemerintah memberikan kita bantuan pulsa, menyediakan kita jaringan internet untuk mengaksesnya Membuat berbagai macam aplikasi pembelajaran yang disediakan untuk kita dapat mengajar secara online Memberikan materi semuanya secara online Saya juga sangat bersyukur karena dengan adanya media-media tersebut dapat memberikan saya kesempatan untuk bisa mengkomunikasikan ilmu pengetahuan saya untuk dibagikan kepada siswa-siswa saya Awalnya saya masih kurang memahami pada saat awal-awal pertama itu Namun, secara lambat laun kami, para guru dan siswa mulai menerimanya perlahan-lahan dan mengikuti proses cara kerja Menggunakan media sosial sebagai perantara komunikasi kami dalam melaksanakan proses pembelajaran online Untuk mengkomunikasikan ilmu kami kepada siswa-siswa di sekolah pada saat masa pandemi ini Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini Oke baik, terima kasih atas pendapat Bapak Kyukyong Su Bisa dikatakan bahwa Coronavirus ini sangat memberikan dampak pada semua kehidupan terutamanya khususnya pendidikan kita saat ini Oke Bapak, terima kasih sudah memberikan pendapat singkat Bapak Mengenai cara Bapak mengkomunikasikan ilmu Bapak kepada siswa-siswa Bapak Oke, sekian dan terima kasih Semoga pendapat Bapak ini dapat bermanfaat Pagi kita semua yang menontonnya Sampai bertemu lagi di lain waktu ya Bapak Sampai jumpa Oke guys, itu dia parodi singkat kita mengenai Mengkomunikasikan ilmu pengetahuan dalam masa-masa pandemi COVID-19 Bahwa dapat disimpulkan Cara mengkomunikasikan ilmu pengetahuan ini sangat membutuhkan tenaga super ekstra Disini dikatakan bahwa menggunakan media-media yang ada Media informasi, media teknologi komunikasi yang disediakan oleh pemerintah Pemerintah juga menyediakan sarana-prasarana dalam menunjang sistem pendidikan yang ada saat ini Menggunakan media online Yakni belajar dari rumah saja Dimana dikatakan bahwa Menggunakan media sosial, media masa Untuk bisa mendapatkan informasi Di saat-saat masa pandemi COVID-19 kita saat ini Bahwa media masa itu memberikan manfaat yang cukup Dalam memberikan informasi Tentang kesehatan, tentang pendidikan Apalagi untuk mentransfer ilmu pengetahuan kita Jadi semua yang dilakukan harus berbasis secara online Karena kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah Bahwa pekerja dari rumah, belajar dari rumah Semua yang dilakukan dari rumah saja Oke guys, itu dia video singkat kita Sekian dari video saya Semoga video ini Penjelasan singkat ini dapat bermanfaat Untuk kalian semua yang menonton videonya Oke guys Tetap patuhi prokes ya Cuci tangan pakai masker Tetap patuhi prokes kesehatan Olahraga yang cukup Makan makanan yang bergisi Semoga kalian semua Tetap sehat selalu Dan di rumah saja Jangan keluar-keluar Oke guys Sampai jumpa di video-video berikutnya lagi guys Jangan bosan-bosan Dan saya guys Mohon maaf Jika ada kesalahan dalam pengucapan kalimat Tutup kata saya Mohon maaf Terima kasih telah menonton videonya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa di video-video berikutnya